yang kita masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya siang bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita akan membahas materi yang keempat ya yaitu masalah lingkungan untuk di mata kuliah pengolahan lingkungan saat ini di dalam masalah lingkungan kita nanti untuk kemampuan yang dicapai agar kalian bisa menjelaskan isu dan permasalahan lingkungan yang ada materi yang dibahas yang pertama ini ada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang kedua isu-isu masalah lingkungan ketiga pencemaran air keempat pencemaran tanah dan kelima pencemaran udara baik untuk yang pertama kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan nah kerusakan lingkungan disini timbul karena manusia ya jadi ini gimana kerusakan lingkungan itu disebabkan karena manusia ini tidak mengerti akan prinsip ekologi dalam memanfaatkan SDA atau penggunaannya ini kurang bijaksana nah jadi ini timbul disebabkan oleh manusia akibat memanfaatkan sumber daya tetapi penggunaannya ini kurang bijaksana yaitu bersifat eksploitatif nah pencemaran lingkungan disini ini didefinisikan ini sebagai masuknya atau dimasukkannya artinya secara sengaja ya ini zat makhluk hidup atau energi atau komponen lainnya dalam sebuah lingkungan oleh aktivitas manusia yang membuat kualitas dari lingkungan tersebut ini berubah atau mengalami penurunan sehingga ini tidak sesuai dengan peruntukannya nah misalnya kalau pencemaran air nanti adanya zat yang masuk sehingga ini peruntukannya yang tadinya misal bisa digunakan untuk konsumsi atau diminum itu tidak layak lagi sehingga itu kualitasnya menurun jadi tidak sesuai dengan peruntukannya nah ini disebut sebagai pencemaran lingkungan air ya nah lalu menurut undang-undang dasar pasal 1 ayat 7 disini diartikan kerusakan lingkungan hidup ini adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia dan atau hayat di lingkungan hidup yang melampaui adanya kriteria baku nah ternyata ini ada standarnya kriteria baku nah ya lalu menurut undang-undang pokok pengelolaan lingkungan hidup nomor 4 tahun 82 pencemaran lingkungan disini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan atau lingkungan tersebut ini berubah ya tataran lingkungan ini oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungannya menjadi menurun sampai tingkat terbentuk nah itu sebagai pencemaran lingkungan lalu pencemaran lingkungan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 ya ini disini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini juga hampir sama ya seperti hal yang tadi ya ini masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi atau komponen lain ini ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga ini bisa melampaui baku mutu atau standar mutu dari lingkungan hidup yang telah ditetapkan nah sehingga ini juga dikatakan bahwa pencemaran lingkungan itu daya dukung lingkungan yang telah terlampaui nah maka terjadi adanya degradasi lingkungan dan sumber daya yang nantinya ini akan dapat berpengaruh terhadap kebelanjutan dari pembangunan gitu itu tadi pencemaran lingkungan sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan jika pencemaran lingkungan ini dimasukkannya atau masuknya hal ataupun yang lainnya yang bisa menyebabkan kualitas dari lingkungan itu menurun dan tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan yang semula atau melampaui dengan standar baku melampaui standar baku peruntukannya nah itu disebut sebagai pencemaran nah lalu yang kedua kita membahas isu-isu masalah lingkungan di sini ada tentang kebakaran hutan kebakaran hutan di sini itu proses dari kebakaran hutan ini nantinya ini dapat jadi karena proses alami karena mungkin kenaikan suhu menjadi panas lalu kita kenaikan api dari daun-daun yang kering atau karena ulah manusia sehingga ini kebakaran hutan oleh manusia itu biasanya untuk membuka lahan untuk membuka lahan nah dampak dari kebakaran hutan ini akan melepaskan CO2 di udara sehingga ini mengakibatkan adanya pencemaran di udara ya dan juga adanya keanekaan agaman hayati yang hilang atau karena asap yang tebal ini juga mengganggu penglihatan nah itu lalu isu yang kedua ini adanya limbah sampah nah ini terutama di permukiman yang padat penduduk ya nah produksi sampah ini meningkat berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah lalu isu yang ketiga ini pembuangan zat kimia ke tanah yang bisa menyebabkan penurunan ya kualitas tanah ya sehingga ini menjadi menurun kesukurannya sehingga untuk peruntukan untuk menanam mungkin untuk media tanam ini menjadi kurang nah contohnya ini pembuangan zat kimia ke dalam tanah adalah membuang limbah atau deterjen ya minyak ya atau pupuk yang mengandung zat kimia nah nantinya akan merusak adanya unsur hada yang ada di dalam tanah dan juga akan membuat organisme yang hidup di dalam tanah ini menjadi mati ya gitu misalnya ada cacing di situ ya nah ini karena apa namanya tanah tersebut sudah ter ini ya ter oke sudah tercemar ya oleh zat kimia gitu baik nah selanjutnya ya untuk yang ketiga nah berapa lama sebetulnya ya dalam keadaan apa namanya manusia ini dapat dirangsung ya di bumi ini persediaan dari sumber daya itu ada ya atau tersedia di suatu tempat terbentuk nah sehingga kalau dapat diperbarui atau dapat dihadapan secara cepat yang ini bisa disebut sebagai sumber daya yang reliable tapi kalau berlangsung lama untuk ketersediaannya menurutkan sumber daya tersebut yang tidak dapat diperbarui nah sehingga ini jika sumber daya yang ada yang dapat diperbarui ini tetapi dapat rusak maka ini terbatas sistem di dalam lingkungan hidup sehingga ini bisa dikatakan bahwa sumber daya meskipun itu dapat diperbarui tapi dapat rusak ini merupakan salah satu juga istilahnya menjadi masalah lingkungan nah lalu yang kedua lokasi persediaan yang diketahui jadi misalnya persediaan dari minyak bumi ini banyak dan terus ditemukan tapi untuk persediaannya semakin jauh dari konsumen karena ini adanya tekanan politik dan juga kenaikan harga nah ini menunjukkan konsumen sehingga timbulan embargo minyak oleh OPEC tahun 72 misalnya disitu ditemukan minyak tapi untuk istilahnya mengambil ataupun mengambil persediaan itu karena ada di suatu wilayah tertentu sehingga dibatasi jadi jadi adanya embargo jadi dikuasai untuk minyak di wilayah tertentu jadi ini ada unsur dari politik tersendiri jika ditemukan minyak disitu maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang sangat ini ya istilahnya kayakkan sumber daya sehingga ini akan menjadi wilayah yang eksploitasi nah lalu isu masalah hitungan yang selanjutnya ada pengalaman jarak mengenai adanya pergeseran sumber daya yang dapat diperbagi atau sumber daya yang tidak dapat diperbagi contohnya ini arang kayu ini bergeser menjadi penggunaan batu bara mungkin karena arang kayu ini kualitasnya untuk pembaparan kurang ya sehingga ini bergeser ke batu bara yang memang dia lebih tahan lama lebih awal tetapi untuk ketersediaannya ini membutuhkan waktu yang lama sehingga disebut sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbagi lalu untuk kebijakan penggunaan sumber daya alam pada masa lampau ini dimana banyak adanya tindakan yang tidak disaksana istilahnya artinya ini ada sikap yang eksploitatif lalu yang ini benar-benar mengerti akan peranan dan pentingnya SDA dan lingkungan sebagai faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi jadi peranan dari sumber daya ini memang sebagai faktor yang paling penting untuk kemajuan wilayah dalam hal untuk menggerakkan ekonominya lalu semakin ketergantungan kepada sumber daya yang semakin rendah kualitasnya ini maka diperlukan biaya dan energi yang lebih untuk mengolahnya jadi ini kesempatan untuk mengolah sumber daya misalnya kalau ditemukan apa namanya minyak bumi tetapi untuk mengambilnya ini membutuhkan peralatan yang canggih nah ini yang kesulitan adalah sarana untuk mengambilnya terutama untuk mengolah sehingga biasanya minyak bumi berasal dari Indonesia tetapi di impor di ekspor penegara lain tetapi terus diolah lalu Indonesia membelinya lagi mengimpor lagi minyak yang sudah matang digunakan kembali nah ini karena apa karena kurangnya istilahnya dari segi sarana prasarana biaya dan juga energi dalam mengolahnya nah lalu selanjutnya ini kita membahas yang ketiga ini tentang pencemaran air ini seperti tadi pencemaran lingkungan itu adalah masuk dan dimasukkannya ataupun secara sengaja dan tidak sengaja sehingga jika pencemaran air berarti masuk atau dimasukkannya mahluk hidup zat energi atau komponen lain ini ke dalam air yang bisa merubah tatanan atau komposisi air ini sehingga air tersebut untuk kegiatan ataupun mau diperuntukkan atau digunakan oleh manusia ini menjadi berkurang kualitasnya atau tidak dapat dipungsikan lagi sesuai dengan peruntukannya nah gitu lalu pencemaran air ini ini merupakan adanya penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal atau bukan dari kemurniannya jadi intinya ini sudah ada penyimpangan nah disini merupakan air yang mengandung bahan-bahan asing atau bahan-bahan kimia tertentu yang jumlahnya ini melebihi batas atau melampaui batas yang telah ditetapkan atau standar atau baku mutu nah sehingga air tersebut tidak dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu nah misalnya untuk air minum untuk mandi mencuci ya nah untuk pengairan ya atau untuk keperluan industri gitu nah pencemaran air misalnya air di darat yaitu di danau dan sungai dan juga adanya pencemaran air laut ya kalau pencemaran air laut disebabkan karena pengurutan pasir ya kalau air sungai disebabkan karena limbah rumah tangga yang langsung dialirkan dibuang ke sungai atau apa namanya industri ini mengakibatkan juga pencemarnya sungai atau danau pertanian juga iya jika menggunakan pupuk kimia lalu sawahnya diairi lalu ada pupuk kimia yang lari dalam air tersebut dan air tersebut terbawa ya sampai masuk ke badan sungai maka sungai tersebut menjadi tercemar gitu atau kalau di laut ya ini tercemar karena akibat dari kebocoran kapal ya pengangkut minyak sehingga lautnya menjadi tercemar nah peruntukan air ini ternyata ada berbagai macam golongan yang pertama ini yang golongan A disini dapat digunakan sebagai air minum atau bisa digunakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu jika golongan yang B ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diolah sebagai air minum atau untuk keperluan rumah tangga jadi diolah disini ya dalam artian ya dimasak dulu lalu golongan C disini air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan peternakan misalnya untuk pengairan untuk mandikan ternak lalu golongan D air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang dapat digunakan untuk usaha perkotaan industri dan industri tenaga air itu adalah golongan golongan air peruntukannya nah klasifikasi pencemaran air ini ada disebabkan oleh limbah pertanian selain dari pupuk tadi ya pupuk organik ternyata juga bisa ya mencemarai air tidak hanya dari pupuk kimia ini ternyata juga selain itu dari insektisida lalu limbah rumah tangga ini limbah cair disumpai berbagai material organik misalnya ada sisa sayur minyak atau sisa nasi lemah ikan nah itu jadi ini merupakan limbah rumah tangga lalu yang sifatnya anorganik ini misalnya ada botol yang dibuang ke istilahnya badan sungai gelas plastik atau tas plastik tas keras atau kemasan aluminium foil nah lalu ada juga pencemar biologis misalnya seperti bibit penyakit bakteri jamur itu juga merupakan pencemaran limbah air lalu limbah industri disini ini tergantung jenis industri yaitu apa ini apakah mengandung polutan ataupun yang penyebab polusi apakah memiliki bau apakah berwarna berduih apakah berbau asam seperti belerang atau bau busuk berapa ini sugunya panas atau tidak lalu dampak pencemaran air disini yang pertama yaitu tergantungnya kehidupan organisme air karena kurangnya konsentrasi oksigen di dalam air itu yang menyebabkan kehidupan di dalam air ini menjadi berkurang misalnya ada ikan disitu ya karena ada pencemaran lain sehingga oksigen yang akan terikat dalam pencemaran tersebut maka hewan yang ada disitu akan kekurangan oksigen oksigen di dalam air atau banyaknya sampah yang menghasibatkan oksigen itu berkurang lalu terjadinya ada populasi ganggang yang sudah di laut dan turun air perairan singai ini atau pendampalan dasar perairan karena adanya sedimentasi lalu punahnya biota air yang juga munculnya banjir akibat tersumbatnya selokan oleh sampah tentunya sampah plastik yang harus diselam pertip jangan membuang sampah ke sungai lalu untuk yang ke empat ini tadi setelah kita membahas pencemaran air ini kita akan membahas pencemaran tanah jadi disini juga sama dimana bahagiannya ini masuk mengubah lingkungan tanah yang alami sehingga tidak sesuai dengan standar atau kuantitasnya atau menyebabkan kesuburannya berkurang disebutkan karena adanya zat yang hilang itu misalnya tanah sampah kubu buatan kimia pesticida pencemaran tanah penyebabnya ini adalah lima dimensi yang terutamanya berasal dari daerah pemukiman atau daerah perdagangan atau pasar atau tempat usaha hotel industri rumah makan nanti berupa onorganic misalnya kotor plastik plastik pembungkus ada juga limbah sisa deterjen yang digunakan yang digunakan itu misalnya dari kotoran atau dari sisa mencuci dari oli yang bisa membunuh adanya mikroorganisme di dalam tanah sehingga ini menyebabkan kesuburan tanah itu menjadi menurun sehingga mikroorganisme yang ada di dalam tanah tidak dapat hidup contoh lain ini penyebab dari limbah industri berasal dari lingkungan industri yang membuang limbahnya ini langsung ke dalam tanah tidak ada pengolahan limbah tersebut ataupun netralisasi dari zat-zat kimia terlebih dahulu lalu limbah pertanian ini jadi pupuk ataupun jadi zat kimia pembunuh serangga atau pembunuh hama lalu setelah pencemaran tanah ini pencemaran udara dalam pencemaran udara ini itu juga sama pengertiannya masuk atau dimasukannya makhluk hidup zat energi dan komponen lain dalam udara atau berubahnya tatanan komposisi udara oleh kegiatan manusia ini prosesnya bisa awam sehingga kualitas udaranya menjadi kurang atau tidak dapat sering selatih sehingga keuntukannya ini misalnya asap dari kendaraan bermotor ini disebutkan disini adanya CO atau karbon monoksida yang terlepas dari bahan bakar kendaraan tadi lalu pencemaran atmosfer atau dari pemakaian bahan bakar karena pembusukan respirasi atau ini dari pembangkit listrik atau gas buangan ini juga SO2 atau pendingin ruangan AC atau lemari es ini juga bisa jadi pencemar udara CFC chloro for karbon bukan pentaki fried chicken tapi disini adalah chloro for karbon yang dihasilkan atau output dari lemari dingin atau AC yang menyebabkan adanya pencemaran udara lalu partikel dalam tubuhnya di pencemaran udara ini ada yang disebut sebagai mis atau kabut ini adalah partikel cair yang terdapat di udara ini dapat terkondensasi karena uap air atau atomisasi ke tingkat diseksi karena penyemprotan pembuahan penyemprotan disinfektan atau fogging ini juga bisa fog kabut yang tebal atau padat ini hampir sama tapi masih dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat perlihatan misalnya kalau disemput kata zaman dulu dbd lalu asap smoke disini partikel karbon yang terjadi dari pembakaran tidak sempurna ini luar misalnya menyebabkan asap misalnya kayu kayu basah dibakar menyebabkan asap yang keluar karena pembakaran tidak sempurna lalu debu ini partikel padat yang terjadi karena proses mekanis ini terhadap masa padat dimana partikel ini masih dipengaruhi oleh gravitasi jadi terpulis termasuk lalu fum ini partikel padat yang terjadi karena kondensasi dan penguapan logam kemudian nantinya disertai dengan secara langsung oleh oksidasi di udara nah batasan batasan dari definisi pencemaran udara yang pertama ini ada pilih basan bahan atau zat ke dalam atmosfer ini tidak harus dikatakan pencemaran udara karena bahannya kontaminasi jadi belum menjurus pada kemampuan secara potensial tapi disini mengubah stabilitas dan kualitas kemampuan udara atmosfer terus yang kedua ini adanya gangguan terhadap pertimbangan atau susunan udara atmosfer yang dipenuhi lalu angka batas atau standar yang ditentukan dari kuantitas atau kontaminan itu jauh mana dan juga lama waktunya berlangsung dengan pertimbangan aspek kesehatan misalnya menyebabkan sesak atau menyebabkan mata pedih ini nah oke ini ada video yang dari istilahnya orang ramal yang sudah saya share dulu ya tunggu sebentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adikku yang aku cintai dan aku banggakan dalam kesempatan kali ini saya ini suara masuk ya halo cek suara videonya suaranya masuk masuk oke saya lanjutkan ya akan sampaikan tentang pencemaran apakah itu pencemaran kemudian jenis-jenis pencemaran dan pencemaran itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pencemaran nanti kita akan ulas bersama-sama yang pertama pengertian tentang pencemaran adalah masuk atau dimasukkan zat makhluk hidup ya makhluk hidup zat energi ataupun dan atau komponen yang lain ke dalam sebuah lingkungan oleh aktivitas manusia atau kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan berubah atau menurun sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya pemahaman peruntukan itu sebagaimana mungkin bisa dipahami air di dalam botol ini ini biasa kita minum air dalam kemasan tetapi manakala adanya suatu zat misalnya taruh ini misalnya ada suatu pencemar kita masukkan maka dapat kita ketahui adanya perubahan warna dan bahkan mungkin kita bisa bau ada bau disitu nah adanya perubahan itu menyebabkan yang semula air ini bisa kita minum ya oke warnanya belum begitu tampak mungkin nyaman ketika tidak ada warna dan bau kita akan biasa minum itu tapi adanya warna ini menyebabkan kita tidak nyaman untuk meminumnya nah disitulah dikatakan bahwa peruntukan air ini telah berubah kualitasnya telah berubah yang semula dapat diminum menjadi tidak layak untuk diminum disitulah terjadi pencemaran itu hal yang pertama kemudian terkait dengan yudifikasi kepastian tentang hukum maka di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 maka pencemaran kemudian dinyatakan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu yang ditentukan apa itu baku mutu baku mutu adalah peraturan pemerintah yang mengatur kadar suatu zat yang harus ada yang boleh ada di sebuah lingkungan kadar yang ditentukan jumlahnya jadi boleh ada bahkan harus tidak ada dinyatakan di dalam baku mutu itu apabila baku mutu itu terlampaui katakan seharusnya kandungan misalnya kelur di dalam air sekian miligram per liter ternyata melebihi dari kadar tersebut maka dikatakan lingkungan atau air tersebut telah terjemar itulah pemahaman umum tentang pencemaran adik-adik sekalian pencemaran ini sesuatu hal yang dikatakan perpasif jadi pencemaran itu merupakan sesuatu yang memang akan selalu terjadi selama manusia itu menggunakan sumber daya alam ini karena prinsipnya kita mengacu kepada hukum termodinamika satu dan dua termodinamika satu menyatakan bahwa energi itu lestari energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dibusnahkan dimana diikuti oleh hukum termodinamika dua energi tersebut dalam penggunaannya ataupun sumber daya dalam penggunaannya selalu menghasilkan entropi entropi ini adalah atau delta itu adalah limbah sehingga bisa dibaca setiap manusia selama hidupnya ketika selalu menggunakan sumber daya sumber daya alam ini untuk kebutuhan energinya dan lain sebagainya maka akan selalu menghasilkan limbah kemana limbah ini akan dibuang mau tidak mau akan terlepaskan di dalam lingkungan dengan demikian masalah pencemaran adalah sesuatu yang berpasif saya kira itu kemudian yang ketiga dalam memahami pencemaran orang bisa menggunakan istilahnya berdasarkan sumbernya sebagai contoh apabila sumbernya adalah senyawa organik maka bisa dikatakan pencemaran senyawa organik kalau senyawanya anorganik maka bisa dikatakan pencemaran anorganik logam berat pencemaran logam berat mikroorganisme pencemaran mikroorganisme atau bisa dikatakan misalnya sumbernya adalah kegiatan domestik maka kita bisa katakan pencemaran limbah domestik kalau dibalik kita scan kita ini ada industri apabila industri tersebut tidak mengenakan tidak memperhatikan kaidah baku mutu lingkungannya baku mutu terhadap limbah yang dibuangnya maka dia juga bisa melakukan sebuah hal yang disebut sebagai pencemaran industri itu dari sumber kemudian di dalam kajian kita nanti maka pencemaran itu kita dasarkan kepada lokasi terjadinya jadi kita mengenal ada habitat itu ada air ada tanah ada udara sehingga kita nanti akan berbicara terkait dengan pencemaran air pencemaran tanah atau daratan dan yang ketiga pencemaran udara selamat menikmati baik itu tadi untuk tayangan yang sudah kita lihat salah satu contoh adanya pencemaran air dimana dalam istilahnya pencemaran air itu dimasukkan zat sehingga menjadi berbau berwarna sehingga yang awalnya tadi air tersebut di dalam botol tersebut bisa diminum menjadi tidak bisa ya untuk perbentukannya maka itu disebut sebagai pencemaran nah begitu pun juga tanah ya jika tanah tersebut itu bisa digunakan untuk menanam karena sukur lalu karena adanya pencemaran sehingga berkurang unsur haranya dan menjadi istilahnya tanah yang tidak subur ya tidak bisa sebagai media tanam maka itu akan berkurang ya jadi disebabkan karena ada pencemaran tadi gitu oke nah dari sini ya dari tayangan atau paparan yang sudah saya perlihatkan untuk set dari pencemaran lingkungan nah ini bahan untuk diskusi kelompok ya disini ya ini diskusi kelompok nah ini nanti waktunya saya beri sekitar 15 menit ya untuk diskusi kita 15 menit jadi saya bagi berapa ya ini ya oke oke Terima kasih.